Ini cuma ada di Atlas, jadi kalau kamu mau kayak begini partinya, datang aja ke Atlas. Hai, sawadikap. Ya, Nikita Mirzani mengaku hantam Rina, mantan istri dari Kochen saat habis pesta di Bali. Nikita Mirzani mengumumkannya di sosial media dengan bangga, tak peduli komentar orang lain. Lagi-lagi Nikita Mirzani membuat keributan saat tengah liburan di Bali kepada Rina, mantan istri Kochen-Cen yang kini sudah menikah dengan Pitri Sahul Teru. Tersangkut banyak permasalahan hukum, bahkan salah satunya masih dalam proses Nikita Mirzani diamankan di poneserang kota, saat ini Nikita Mirzani wajib lapor. Pemerintahan datang lagi dari Nikita Mirzani, membela Pitri Sahul Teru, Nikita Mirzani mengungkapkan dirinya baku hantam dengan mantan istri Kochen di Bali. Liburan di tengah dirinya wajib lapor, Nikita Mirzani membuat keributan baru, dirinya mengaku menghantam mantan istri Kochen di Bali dengan bangganya. Meski begitu, banyak netizen menanyakan bagaimana kalau Nikita Mirzani dilaporkan oleh mantan istri Kochen Rina. Selamat datang di Atlas. Rina sendiri yang tak sabar ingin menghantam Nikita Mirzani namun saat itu tak berkesempatan. Membatai omongan-omongan Nikita Mirzani, Rina menjelaskan Nikita Mirzani membuka obongan publik. Rina sendiri mantan istri dari Chan Chan Kurniawan nampaknya memang tinggal di Bali. Kedua anaknya sekolah di Amerika, Rina yang mendengar kalau Nikita Mirzani mengaku menghantam dirinya membantah. Nikita Mirzani menyebarkan berita hoax agar dirinya makin terkenal lagi. Rina dengan Nikita Mirzani tak ada banggu hantam menurut Rina di sosial media pribadinya. Dirinya menyesal harusnya hantam Nikita duluan. Menurut Rina dirinya baik-baik saja bahkan tak ada yang menyentuh dirinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!